Di sini kita punya soal, hitunglah turunan fungsi-fungsi berikut pada fx sama dengan 3x² plus 4x min 3 per x² min 2x plus 1. Nah di sini, untuk konsep turunannya sendiri itu adalah jika ada fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan atau f aksen x itu sama dengan a dikali n dikali x pangkat n min 1. a itu adalah koefisiennya, n itu adalah pangkatnya. Kemudian, untuk menentukan f aksen x-nya pada soal tersebut, jadi itu adalah kita bisa gunakan rumusnya itu adalah f aksen x sama dengan u aksen v min v aksen u per v². Nah di sini kita tentukan dulu nilai dari u-nya itu sama dengan di sini adalah kita lihat pada pembilangnya, yaitu 3x² plus 4x min 3. Kemudian untuk v-nya itu sama dengan di sini kita lihat pada penyebutnya, yaitu x² min 2x plus 1. Lalu untuk u aksen-nya itu sama dengan turunan dari u-nya, yaitu adalah di sini menjadi 6x kemudian plus 4. Kemudian untuk v aksen atau turunan v-nya itu adalah sama dengan, yaitu adalah di sini menjadi 2x kemudian min 2. Nah kemudian di sini kita tinggal masukkan ke dalam rumus turunannya, yaitu f aksen x, yaitu sama dengan u aksennya itu adalah yaitu 6x plus 4, kemudian dikali dengan v-nya itu adalah x² min 2x plus 1. kemudian min v aksen-nya itu adalah yaitu 2x min 2 dikali dengan yaitu u-nya itu adalah 3x² plus 4x min 3. Kemudian per, yaitu di sini adalah x² min 2x plus 1². Lalu di sini kita uraikan yaitu menjadi sama dengan yaitu 6x pangkat 3 min 12x², lalu plus 6x, kemudian plus 4x², lalu min 8x plus 4, kemudian min 6x pangkat 3, lalu plus 8x², kemudian min 6x, min 6x², kemudian min 8x plus 6, lalu per, yaitu di sini pada x² min 2x plus 1² ini kita faktorkan yaitu menjadi, yaitu di sini jika kita faktorkan menjadi x min 1². Nah seperti ini. Kemudian di sini kita lanjutkan yaitu menjadi sama dengan 6x pangkat 3 min 12x² plus 6x, kemudian plus 4x² min 8x plus 4 min 6x pangkat 3 min 8x² plus 6x, kemudian plus 6x², lalu plus 8x, kemudian min 6, kemudian per, yaitu di sini adalah x min 1². kemudian kita lanjutkan yaitu menjadi sama dengan di sini menjadi 6x pangkat 3 min 12x², lalu plus 6x, kemudian plus 4x², kemudian min 8x, kemudian plus yaitu 4 min 6x pangkat 3, kemudian min 2x², lalu plus 14x, kemudian min 6, lalu per, yaitu di sini adalah x min 1². Nah maka di sini jika kita hitung, itu menjadi sama dengan min 10x², lalu plus 12x, kemudian min 2, lalu per, x min 1². Nah lalu di sini itu kita bisa keluarkan untuk min 2nya, yaitu menjadi sama dengan di sini menjadi min 2 dikali 5x², kemudian min 6x plus 1, kemudian per, yaitu x min 1². Nah selanjutnya di sini itu dapat kita faktorkan itu menjadi sama dengan yaitu min 2 dikali dengan 5x min 1 dikali dengan x min 1, kemudian per, x min 1². Nah seperti ini, maka di sini itu dapat kita lanjutkan, yaitu menjadi, di sini adalah sama dengan yaitu min 2, kemudian dikali dengan 5x min 1. Nah karena kan di sini pada x min 1nya ini kan kita coret, Nah jadi di sini itu kemudian menjadi per, x min 1. Nah kemudian kita kalikan yaitu menjadi sama dengan, yaitu di sini menjadi min 10x, kemudian plus 2, lalu per, x min 1. Nah ketemu jawabannya seperti ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.